Kasus warga yang didakwa ditahan karena mencuri kayu tidak hanya dialami nenek asiani seorang. Harso Taruno, kakek berusia 67 tahun, warga Palian, Gunung Kidul, Yogyakarta juga mengalami hal yang sama. Harso dituduh mencuri sebatang kayu jati pada lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam Gunung Kidul pada 26 September 2014 silam. Selasa siang, Harso menjalani sidang putusan di pengadilan negeri Gunung Kidul. Harso masih dapat bernafas lega sebab majelis hakim memutuskan ponis bebas pada dirinya. Berdasarkan keterangan para saksi, Harso dinyatakan tidak bersalah karena tidak terbukti mencuri atau merusak hutan lindung BKSDA. Membebaskan terdakwa oleh tanah itu dari semua dapat menutupung. Tiga, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tanah segera setelah putusan ini diuncahkan. Usai hakim membacakan ponis, Harso langsung bersujuk meluapkan rasa syukurnya. Berdoa dengan Tuhan, yang minta maaf dengan Tuhan, yang saya mengabulkan Tuhan sendiri, Mas. Ada khawatiran lagi, gak harap lahan di... Ya, saya tidak berharap, maupun serahkan anak saya. Sebelumnya, Harso dituntut hukuman penjara selama dua bulan, serta denda sebesar 400 ribu rupiah. Harso juga sempat ditahan selama 32 hari di Polres Gunung Kidul, hingga akhirnya di Ponis Bebas. Selamat listioro melaporkan untuk NET. Selamat menikmati.